Polisian Resort Bantul, Yogyakarta kembali menangkap dua pelaku penganiayaan siswi sekolah menengah terkait masalah Tato Helokiti. Kedua pelaku ini ditangkap di rumahnya masing-masing pada selasa malam. Dua pelaku penganiayaan anak SMU karena masalah Tato Helokiti berhasil ditangkap pihak Satuan Reskrim Polres Bantul selasa malam. Hingga Rabu pagi dari sembilan pelaku sudah empat pelaku yang tertangkap. Kedua pelaku ditangkap di rumah masing-masing di Yogyakarta. Sebagai anggota kelompok, para pelaku memang hobi mentato badan mereka. Beragam corak Tato dipunyai keduanya. Dari hasil interogasi penyidik Polres Bantul, mereka akui ikut menyiksa korban. Untuk peran yang mereka ada peran masing-masing ya. Yang jelas kedua pelaku yang kita berhasil amankan ini itu datangnya pagi hari. Untuk yang PT itu datangnya sekitar jam 5, dia ikut gabung di kos tersebut. Kemudian yang WL itu jam 7 pagi. Selain Tato, para pelaku juga mengaku dendam dengan korban karena masalah cinta dan konflik pribadi. Kasus kekerasan remaja ini menambah deretan kasus kriminal di kalangan remaja. Psikolog Universitas Gajah Mada menilai pelaku sadis ini terjadi karena hilangnya rasa empati para remaja. Karena pengaruh kecanggihan teknologi. Minimnya pengawasan orang tua juga menjadi faktor penyebab. Sekarang itu menggunakan alat kecil yang namanya tablet, yang namanya HP, yang komunikasinya dua arah. Sehingga orang berasik-asik berkomunikasi dengan mesin ini, sehingga kita tidak terdekat dengan dililuan kita. Kita akan bisa melihat di stasiun, di mana saja orang masing-masing asik dengan tabletnya. Di ruang tunggu rumah sakit, masing-masing asik dengan tabletnya. Tidak pernah melihat sebelahnya apa, kenapa tidak pernah melihat. Ini membunuh tadi empati. Penganiayaan ini terjadi kami selalu. Bermula dari korban yang memasang foto Tato sebagai foto profil Blackberry Messenger miliknya. Tak suka Tato pelaku disamakan, keduanya saling ejek hingga terjadi penganiayaan. Aksi sadis ini berlangsung di kamar kos dalam pelaku penganiayaan bersama kedelapan temannya. Aksi siksa berlangsung hingga delapan jam. Korban disekap, dicukur rambutnya hingga gundul dan dipukul di pelaku. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa pakaian dalam korban, botol minuman keras, alat cukur, lem kertas, gunting, rokok, dan bantal. Para pelaku terancam hukuman tujuh tahun penjara. Hingga kini polisi terus berupaya mengejar otak pelaku penganiayaan sadis ini.